Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Weezy, di Ngopskui. Ngopi santui, kui. Orang ngopi lambung, ngora. Smile. Ngopskui. Oke, teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang informasi game yang akan rilis nanti, atau game yang akan datang. Oke, ini adalah Near Reincarnation, atau Near Incarnation. Oke, oke, oke. Ini adalah yang gue bahas bukan game PC, Steam, ataupun yang lain-lain, atau PS4 apalagi kan. Ini adalah game mobile, teman-teman. Yes, ini adalah game mobile. Oke, teman-teman, informasi yang bisa gue sampaikan itu pada tanggal 29 Maret kemarin ya, Square Enix dalam perayaan ulang tahun Near Automata kemarin, tanggal 29 ya, Itu dia mengumumkan bakal ada versi mobilenya ya, yang diberi nama Near Reincarnation. Hmm, namanya aja udah beda ya, Near Reincarnation. Jadi bukan Near Automata lagi ya. Oke, ini adalah game smartphone, atau game mobile ya, teman-teman. Ini Square Enix udah umumkan bakal ada untuk versi mobilenya sendiri. Tapi untuk tanggal rilisnya sih belum diketahui ya, teman-teman, atau belum mereka umumkan. Ini masih tanda tanya. Hmm, oke, oke. Dan untuk detail gamenya pun masih belum mereka umumkan juga. Jadi di sini cuma ada teasernya aja nih, teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat sama-sama ya untuk video teasernya ini. Nah, si produser Near-nya ini, Yosuke Saito ini, dia bahkan bilang kalau game ini ya, game smartphone ini, tidak terlihat seperti game mobile, atau tidak terlihat seperti game smartphone. Hmm, oke, oke. Gimana ya bentuknya? Apakah bakal melebihi ekspetasi gue? Hmm, ini dia bisa menyebutkan tidak seperti game smartphone. Apakah grafisnya sangat-sangat cakep banget? Apakah memang butuh spek yang sangat tinggi? Ini gue nggak tahu. Nah, di sini juga seolah-olah kita berpikir kalau butuh lah ya yang namanya cross-platform ya, atau multi-platform. Karena kalau memang di handphone aja nggak kuat, berarti kita otomatis pindah ke PC. Ya kan? Jadi kita bisa main di PC maupun di handphone. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau buat main santai bisa main di handphone. Tapi kalau pengen maksimal untuk grafis dan performance gamenya, kita main di PC. Ya, seperti itu aja, teman-teman. Oke, untuk Near Reincarnation ini, atau game smartphone ini, ya tentunya aja gratis ya. Nggak kayak versi PC dan lain-lain ya, yang tentunya aja bayar. Tapi di sini gue nggak tahu apakah bakal ada sistem top-up atau nggak ya. Ini masih belum diumumkan, teman-teman. Dan ini informasinya sangat-sangat sedikit banget ya. Oke, kita akan tonton teasernya sama-sama ya. Kita akan lihat bagaimana sih bentuk dari gamenya ini. Oke, ini dia, teman-teman, untuk teasernya ya. Near Reincarnation. Oke. Near Project Force Madporn. Nah, itu dia. Wuh. Kita akan lihat seberapa bagusnya sih. Oke, 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 oke. Oke, ini adalah untuk kota ya, sepertinya ini. Dari grafisnya sih, bentuknya sangat detail sekali ya, teman-teman. Wow. Oke, ini menarik sekali ya. Ini gue sangat-sangat menunggu ya untuk game Neuron-nya ini. Selfishier. Oke. Oh, ada efek saljunya segala ya. Gue bisa membayangkan sih ini butuh spek apa. Dan ini sangat-sangat berat ya menurut gue untuk di mobile. Kalau untuk full performance ya, teman-teman. Mungkin minimal Snapdragon 845 ya. Near Reincarnation-nya ini. Oke. Oke, Square Enix ya. Oke, disini ditulis producer by Square Enix ya, teman-teman. Dan developer-nya itu by APP Libot. Up Libot. Oke, untuk karakter desain itu dibuat oleh Side Design Nation ya, teman-teman. Ini gue nggak tahu ya untuk developer dan karakter desainnya ini. Karena memang sangat asing banget di telinga gue. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Silahkan aja komentar di bawah. Nah, disini ditulis untuk platform iOS maupun Android. Wow. Sangat ditunggu-tunggu ya ini. Ini 2020. Kemungkinan tahun ini ya, kemungkinan. Kita nggak tahu ya apakah bakal diundur atau nggak. Karena disini memang untuk virus coronanya aja belum selesai-selesai ya. Ini sangat mengganggu sekali untuk pengembangan sebuah game ya. Kemungkinan bakal bisa diundur lagi ya, teman-teman. Ini kita nggak tahu. Buku depannya ya. Oke, kita akan sabar aja ya, teman-teman. Untuk menunggu informasi yang lebih lengkap lagi atau lebih detail lagi. Oke, teman-teman. Itulah informasi sedikit aja ya. Yang gue bisa sampaikan untuk game Near Reincarnation-nya ini. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan banget ya. Akhirnya untuk game-game PC ini bisa berubah menjadi game mobile nih. Jadi lebih enak ya kalau kita bermain game mobile. Dan tentunya aja itu adalah gratis ya, teman-teman. Apalagi game online ya kan. Oke, nggak apa-apalah. Walaupun ada top-up-top-up juga nggak masalah ya, teman-teman. Namanya juga game mobile atau game online. Ya, pasti ada top-up-nya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan ya. Silahkan aja komentar di bawah. Oke, sekian dulu video dari gue. Selamat beraktifitas. Dan jangan lupa ya, ngopi hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax